Orang Bugis atau Tougi dari dahulu hingga sekarang dikenal sebagai suku perantau yang suka bertualang dari daerah satu ke daerah yang lain, berdagang, berpindah, selain juga sangat dinamis dan berani ambil resiko. Orang Bugis yang berasal dari Pulau Sulawesi saat ini bisa dikatakan sudah menyebar pada segala penjuru Nusantara dan membentuk kelompok-kelompok organisasi kebugisan. Berikut sembilan kampung Bugis yang berada di berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama, Kampung Bugis di Berau, Kalimantan Timur. Kehadiran orang Bugis di Berau sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka kemudian menjadi bagian dari kekuasaan kerjaan Sambalium di Tanjun Redep. Komunitas orang Bugis dari waktu ke waktu semakin bertambah hingga mereka diberikan sebuah wilayah yang akhirnya disebut sebagai Kampung Bugis. Keberadaan kampung tersebut menjadi sebagai gambaran peran penting komunitas orang Bugis dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan sosial dan ekonomi. Keberadaan mereka dari waktu ke waktu semakin kuat. Bahkan, pada setiap kontestasi politik pemilihan bupati, orang Bugis termasuk komunitas yang sangat diperhitungkan. Pun demikian, dalam ranah ekonomi, orang Bugis banyak mengisi pasar di daerah Berau. Yang kedua, Kampung Bugis di Kepulauan Riau. Saat ini, Kampung Bugis telah menjadi salah satu kelurahan yang terletak di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam catatan sejarah, pas cepat seturuan Raja Suleiman dan Raja Kecil dari Siak pada tahun 1718, banyak orang dari Sulawesi Selatan, Bugis Luhu, yang datang ke Tanah Melayu. Orang-orang Melayu menganggap para pendatang ini sebagai saudara karena telah berjasa membantu mereka mengalahkan Raja Kecil dari Siak. Sebagai rasa terima kasih orang-orang Melayu kepada orang Bugis yang telah membantunya. Maka mereka kemudian memberikan tempat untuk ditinggali. Dari masa ke masa, orang-orang Bugis pun semakin banyak yang berdatangan dan tempat tersebut lambat laun berkembang menjadi sebuah perkampungan. Orang Bugis ini sangat cepat berasimilasi serta berbaur dengan orang-orang Melayu. Yang ketiga, Kampung Bugis Nusa Tenggara Barat. Pantai yang indah tidak hanya didominasi oleh Lombok Tengah dan Lombok Barat, Kota Mataram pun mempunyai pantai yang ramai namun sedikit tersembunyi dari pantauan para wisatawan baik lokal maupun asing. Tempat itu adalah Pantai Kampung Bugis yang terletak di Ampenan, Kota Mataram. Pantai yang merupakan kampung nelayan ini menyimpan keindahan panorama alam yang sungguh mempesona. Setiap sore hari terlihat banyak nelayan melakukan kegiatan goton royong. Kawasan Kota Tua Ampenan Cidomo, gereta kuda khas Mataram melintas di simpang lima Ampenan, Mataram Nusa Tenggara Barat. Kawasan Ampenan dikenal sebagai kawasan Kota Tua Mataram yang dulunya merupakan kawasan perniagaan yang pintu masuk perdagangan luar pulau melalui pelebuhan Ampenan. Kawasan ini terdapat kampung multi etnis diantaranya kampung Melayu, kampung Bugis, kampung Jawa, kampung Arab, kampung Bali, serta permukiman warga Tionghoa yang hidup berdampingan secara rukun. Yang keempat, kampung Bugis di DKI Jakarta. Berbagai kelompok etnis Nusantara meninggalkan namanya menjadi sebuah kampung di Jakarta. Akarnya panjang ketika Jakarta masih bernama Batavia dan menerapkan politik secara segregasi atau hidup terpisah berdasarkan kelompok etnisnya. Etnis Bugis dari Sulawesi Selatan adalah salah satunya. Beberapa nama kampung Bugis sampai kini masih dikenal seperti di sebelah utara Jalan Tubagus Angke, Penjaringan, Jakarta Utara yang pada tahun 1687 pengelolaannya diserahkan kepada Arun Palaka bersama 400 pengikutnya dan disebut sebagai To'angke atau Orang Angke. Begitu pula kampung Bugis yang berada di sebelah utara Jalan Pengeran, Jayakarta dan sebelah utara Jembatan 5 yang pada tahun 1690 mulai jadi pemukiman orang-orang Bugis. Di sisi lain, pemukiman orang-orang Bugis ada yang dinamakan berdasarkan dari pimpinan seperti nama kampung Petojo. Pengelolaan wilayahnya pada abad 17 diserahkan pemerintah kolonial Belanda kepada seorang pimpinan Bugis bernama Arun Patojo terletak di sebelah utara Tanah Abang. Arun Patojo merupakan seorang bangsawan di sebuah daerah yang sekarang masuk dalam kecematan Lili Riaja, Kebupaten Soping, Sulawesi Selatan. Yang kelima, Kampung Bugis, Bali. Kampung ini adalah salah satu perkampungan muslim kuno yang ada di Bali. Dinamakan Kampung Bugis karena dahulu tempat ini dijadikan tempat singgah oleh nelayang Bugis yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal masuknya ajaran Islam di Pulau Dewata. Masjid Ash-Shuhada dibangun pada abad ke-17 sebagai hadiah dari Raja Puri Pemecutan Badung kepada masyarakat Bugis atas kesetiaannya membela kerajaan. Meski dibangun di abad ke-17, masjid ini masih berdiri koko hingga sekarang. Bahkan mimbar khas Bugis masih dipertahankan di masjid ini. Selain masjid Ash-Shuhada, daya tarik dari perkampungan muslim ini adalah keberadaan Al-Quran kuno. Nuansa Bugis masih terasa di kampung ini. Tak jauh dari masjid Ash-Shuhada, berdiri koko rumah panggung bercorak Bugis. Dahulu, semua warga kampung Bugis serangan masih memiliki rumah panggung seperti ini, tapi kini hanya tersisa satu rumah Bugis dan dipertahankan sebagai jagar budaya. Meski umat muslim di Pulau Serangan ini termasuk pendatang, tapi keharmonisan dan kerukunan dengan penduduk asli yang beragama Hindu masih terjaga. Yang keenam, Kampung Bugis di Gorontalo. Orang Bugis yang terkenal gemar berpetualang dapat dijumpai di berbagai wilayah di Nusantara. Salah satu wilayah yang banyak dikunjungi oleh mikiran Bugis adalah Gorontalo. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan mikiran Bugis di Gorontalo dimulai sejak tahun 1666 Masehi yang berkonsentrasi di Kampung Bugis sebagai hadiah yang diberikan kepada mereka atas bantuannya dalam mengusir bajak laut yang selalu merugikan penguasa Gorontalo. Mikiran Bugis yang mendiami tepi sungai Bonebulango yang dikenal Kampung Bugis Sampai kini masih dapat ditemukan dengan identitas nama belakang atau PAM yang berawalanlah seperti lama di lau. Mereka telah beradaptasi dengan orang asli Gorontalo melalui proses kawin-mawin yang terjalin karena persamaan agama dan membuat mereka melebur dalam budaya dan bahasa Gorontalo. Sebuah peleburan yang kental dengan tidak adanya keturunan mikiran Bugis itu yang bisa berbahasa Bugis meskipun mereka tetap mengekui nenek moyangnya berasal dari Bugis. Selain itu, terdapat juga mikiran Bugis yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKS yang dikenal dengan Orang Selatan. Mereka juga bisa berbahasa Bugis dan mengenal baik daerah asal dan keluarganya dari daerah Bugis. Yang ketujuh, Kampung Bugis di Madura, Jawa Timur Sebenarnya, kalau dilihat dari sejarah awalnya yang berasal dari cerita tutur, Masa Limbu sudah berpenghuni sejak abad ke-17. Dari keterangan beberapa warga Masa Limbu, pulau ini pertama kali disinggahi oleh sodagar-sodagar Bugis yang terdampar akibat kurang mendapat cukup angin untuk berlayar. Saat itu, pulau yang masih tanpa nama tersebut penuh dengan hewan jenis sapi atau lembu. Oleh karenanya, orang-orang Bugis menyebut pulau tersebut dengan sebutan Nusa atau Pulau Lembu. Namun, lama-kelamaan berubah menjadi Masa Lembu. Tanah di pulau ini sangat cocok untuk penanaman pohon kelapa, sehingga orang-orang Bugis itu mulai menanam tunasnya. Lambat laun, dari informasi pedagang Bugis, pulau ini mulai dikunjungi orang-orang Jawa dan Madura. Di situlah kemudian terjadi asimilasi budaya melalui hubungan pernikahan. Namun, karena dominasi budaya Bugis yang cukup kuat, maka budaya Madura dan Jawa tergeser. Yang kedelapan, Kampung Bugis di Lampung. Suku Bugis masuk ke Lampung diperkirakan pada abad ke-19, jauh sebelum orang-orang Jawa ke Lampung melalui program kolonisasi penjajahan Belanda. Warga Kampung Bugis di Lampung sudah tinggal di wilayah pesisir Lampung, jauh sebelum Gunung Krakato meletus pada tahun 1883. Hal itu bisa ditelusuri jejaknya dalam keberadaan Masjid Al-Anwar di Teluk Betung, masjid yang dalam cetatan sejarah menjadi masjid tertua di Lampung. Suku Bugis tak hanya menetap di sekitar Cungken, Bandar Lampung, tetapi jejaknya juga bisa dirunut di wilayah Manggala, Kebupaten Tulang Bawang. Di Manggala, sudah lama terdapat Kampung Bugis yang penduduknya kebanyakan berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Yang kesembilan, Kampung Bugis di Jawa Tengah Kampung Bugis berada di Desa Telaga, Pulau Kemujan, Kepulauan Karimun Jawa, Kebupaten Jepara, Jawa Tengah. Penduduk Karimun Jawa terdiri dari berbagai suku, salah satunya yaitu Suku Bugis Karimun Jawa. Suku Bugis ini bermukim di daerah Kemujan, Karimun Jawa. Selain suku Jawa, suku Bugis juga masih bertahan selama ini di Pulau Karimun Jawa. Keramah tamahan suku Bugis menjadi ciri khas suku Bugis Karimun Jawa. Awal mula suku Bugis yang sekarang masih turun-temurun di Karimun Jawa berprofesi sebagai peternak rumput laut karena Karimun Jawa sendiri layakkan rumput lautnya. Ketika Anda memasuki area pemukiman suku Bugis di Desa Kimojan, Karimun Jawa, Anda akan dengan mudah menemukan rumah panggung suku Bugis. Rumah panggung ini adalah sebagai rumah tempat tinggal yang turun-temurun yang dilakukan suku Bugis di Karimun Jawa. Seiring pembangunan modern, banyak sekali rumah panggung Karimun Jawa yang dijadikan homestay untuk wisatawan. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas 9 kampung Bugis yang berada di berbagai provinsi di Indonesia. Jika masih ada yang lain, silakan cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.